Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya Nah sebelum memulai pembelajaran Silahkan anak-anak buka grup whatsappnya Untuk mengisi absensi ya Yang sudah ibu berikan informasi absensinya di whatsapp grup ya anak-anak Jika sudah mari kita berdoa sebelum belajar Berdoa dalam hati dimulai Berdoa selesai Nah anak-anak sebelum masuk ke materinya Disini ibu ingin memberikan motivasi terlebih dahulu Agar belajarnya lebih semangat lagi Walaupun pada pertemuan kali ini Kita melaksanakan pembelajaran via daring Ataupun melalui online Namun tidak menutup kemungkinan untuk kita lebih semangat lagi Baik sebelum memulai pembelajarannya Yuk kita tepuk semangat dulu ya anak-anak Agar belajarnya lebih semangat lagi Nah nanti anak-anak di rumah ikutin ibu ya Tepuk semangat 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 Kayak gitu ya anak-anak Yuk kita ikutin bareng-bareng Satu, dua, tiga Tepuk semangat 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 Yes Juga Anak-anak di rumah langsung tambah semangat ya Nah baik Ibu ingin sedikit mengulas materi sebelumnya Anak-anak di rumah masih ada yang ingat Materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Bahaya kabut asap bu Ya betul sekali Nah anak-anak disini ibu ingin sedikit mengulas Mengenai materi sebelumnya Pada tema dua Sub tema tiga Yang pembelajaran dua masih ingat Ya sebelumnya kita membahas tentang Bahaya kabut asap Ayo masih pada ingat Ada beberapa bahaya kabut asap diantaranya Apa saja? Bisa mengganggu pernafasan Juga tenggorokan dan hidung Lalu bagaimana bu? Cara mengatasinya Masih ingat tidak? Cara mengatasi bahaya kabut asap Jika ada kabut asap diantaranya Tetap di rumah Tidak langsung keluar rumah Jika ada kabut asap Atau Anak-anak di rumah Menggunakan masker Saat di lingkungan yang terkena kabut asap Lalu yang kedua Perbanyak minum air putih Dan menjaga kebersihan Ingat ya anak-anak Kita harus menghindari kabut asap Dengan cara yang tiga tadi Anak-anak bisa terapkan Jika terjadinya kabut asap Dimanapun Misalnya anak-anak temukan Gitu ya Nah pada pertemuan kali ini Kita ke pembelajaran tiga ya Tema Masih tema dua Nah anak-anak pada materi kali ini Kita ada tiga pembahasan Yang pertama yaitu Menghargai kegiatan Usaha orang lain Yang kedua yaitu Gerakan Pungut sampah Yang ketiga Itu Pemanfaatan sampah Dan juga Kegiatan pemulung Nah langsung aja Kita ke materi yang pertama Yaitu Menghargai Usaha ekonomi orang lain Silahkan Anak-anak buka buku tematiknya Disitu ada ya Anak-anak Kita langsung saja Disini ibu akan bacakan Teks bacaannya ya Menghargai kegiatan Usaha ekonomi orang lain Kegiatan ekonomi yang dilakukan Setiap orang melibatkan orang lain Keterlibatan orang lain Dapat dilihat dari Kegiatan produksi Distribusi dan konsumsi Pada kegiatan produksi Orang yang terlihat adalah Tenaga kerja Pemakaian tenaga kerja Yang dimaksudkan Untuk memperlancar Kegiatan produksi Tenaga kerja Akan memperoleh Balas jasa Dari produsen Berupa upah Atau gaji produsen Selanjutnya Barang hasil produksi Akan disalurkan Kepada konsumen Atau masyarakat Oleh distributor Dari kegiatan penyaluran Barang tersebut Distributor Akan memperoleh Keuntungan Contoh dari Distributor adalah Agen Pedagang besar Dan pedagang eceran Konsumen adalah Pihak yang mengonsumsi Barang dan jasa Untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya Barang dan jasa Diperoleh dari Produsen secara langsung Atau melalui Perantara Kelurahan Babakan Pasar Luncurkan gerakan Pungut sampah Agar masyarakatnya Sadar Dengan kebersihan lingkungan Terutama masalah sampah Kelurahan Babakan Pasar Mengajak warganya Dalam gerakan Pungut sampah Atau GPS Lura Babakan Pasar Yaitu Rokib Al-Hudri Menyatakan GPS ini Merupakan Program pemerintah Kota Pemkot Bogor Pada tahun 2016 Program ini Bertujuan Agar Kota Bogor Terbebas dari Sampah Karena masalah sampah Merupakan tanggung jawab Seluruh masyarakat Sampah ini Bukan hanya Tanggung jawab Pihak kelurahan Atau orang per orang Tapi tanggung jawab Bersama kita semua Rokib berharap Kedepannya Agar Babakan Pasar Lebih peduli lagi Dengan sampah Yang selama ini Berserakan Sehingga Wilayah Babakan Pasar Terbebas dari sampah Kalau sampah ini Sudah Tertata dengan baik Selain indah dipandang Maka Warga masyarakat Akan terhindar Dari penyakit GPS ini Atau program Yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kelurahan Babakan Pasar Tentu Sangat Memperhatinkan Warganya Karena belum sadar Akan pentingnya Memungut sampah Atau masih Terbilang Umuh Di daerahnya Sehingga muncul Gerakan Umut sampah Atau GPS Dengan tujuan Untuk Mempersihkan lingkungan Dan juga Terhindarnya Dari penyakit Nah Anak-anak Mungkin bisa Dipahami Silahkan Pahami kembali Dan Kita masuk Ke pembahasan Yang ketiga Kita lihat Ini dia Teks bacaannya Pembahasan selanjutnya Yaitu Kegiatan Pemulung Sampah Nah Tentunya Pada Pembahasan Kali ini Sampah itu Adalah Salah satu Penyebab Yang terjadinya Pencemaran Lingkungan Kita Dan Sampah itu Sangat penting Dalam Kehidupan Kita Jika Di lingkungan Kita Tidak ada Sampah Maka Pencemaran Ataupun Penyakit Itu Akan Terhindar Ya Anak-anak Nah Maka dari itu Dari Kegiatan Sehari-hari Seorang Pemulung Sampah Itu Tentunya Mengumpulkan Barang-barang Bekas Ataupun Mencari Barang-barang Yang sudah Tidak terpakai Untuk Dijual Lalu Ada Yang memang Memanfaatkannya Menjadi Barang Yang Kemudian Bisa Menjadi Bermanfaat Misalkan Memanfaatkan Barang Bekas Misalnya Botol Botol Yang Sudah Tidak Terpakai Seperti ini 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 bisa Kita Jadikan Tempat Mensil Ataupun Hiasan Rumah Ini bisa Ya Anak-anak Dan Kita Juga akan Melakukan Percobaan Itu Kita akan Manfaatkan Barang bekas Ini Menjadi Sebuah Barang Yang Bermanfaat Tentunya Dan Memiliki Nilai Ekonomi Tentunya Dari Nilai Ekonomi Tersebut Dapat Membantu Usaha Selain Menjual Barang Bekas Ini Ini Juga Bisa Dijual Kembali Karena Sudah Menjadi Produk Yang Sekreatif Mungkin Nanti Kita Akan Buat Barang Bekas Ini Menjadi Sebuah Barang Yang Bagus Kreatif Dan Unik Tentunya Ya Anak-anak Yuk Kita Langsung Saja Untuk Membuat Botol Ini Menjadi Kreatif Tentunya Kita Harus Menyiapkan Botol Selain Botol Kita Juga Harus Menyiapkan Gunting Spidol Lem Dan Juga Kertas Origami Ataupun Kertas Karton Yang Berwarna Nah Sekarang Kita Langsung Potong Aja Bagian Atas Di Botol Ya Nah Anak-anak Setelah Terpotong Kita Akan Melepaskan Plastik Yang Menempel Pada Botol Ini Kita Harus Lepaskan Karena Akan Kita Ganti Dengan Kertas Origami Ataupun Karton Ya Kita Lepaskan Nah Setelah Terlepas Kita Langsung Ke Kertas Origami Ataupun Kertas Karton Ya Ini Harus Kita Ukur Dulu Karena Ibu Sudah Mengukur Kertas Karton Jadi Bisa Langsung Ditempel Ya Anak-anak Di rumah Ikutin Kurang Lebih Ini 5 Sampai 8 Sentimeter Ya Kertas Kita Langsung Tempel Saja Ya Anak-anak Pakai Lem Yang Memang Kuat Untuk Nempel Ke Bagian Botolnya Nah Setelah Kita Kasih Lem Ini Langsung Saja Ya Anak-anak Kita Tempel Dan Sesuaikan Dengan Botolnya Ya Biar Tidak Berlebihan Ataupun Terlalu Panjang Nah Jika Sudah Menempel Sekarang Kita Mau Buat Hiasannya Ini Ibu Bikin Seperti Gambar Telinga Kelinci Nanti Kita Tempelkan Ke Bagian Kepala Atau Atasnya Ikutin Ya Anak-anak Di rumah Atau Atau Nah sekarang kita gunting Sampai rapi ya Pokoknya gunting sampai rapi Anak-anak Setelah itu kita langsung tempel saja Ke bagian kepala Dan selesai deh Nah anak-anak setelah kita mencoba Membuat barang yang dari Bahan bekas Atau barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai Akhirnya jadi juga kotak pensil Eh bukan kotak ya Tabung Tabung Tempat pensil, pulpen, ataupun spido Ini bisa langsung disimpan ke sini saja ya Daripada harus membeli Mending kalian manfaatkan Barang-barang yang ada di Lingkungan kalian yang sekiranya sudah tidak terpakai ya Karena ini bermanfaat sekali loh Nah sebelum juga Ada yang biasanya langsung mencualkan barang yang sudah tidak terpakai Dan sebuah kreatifitas sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Karena dapat memunculkan ide kreatifnya ya Anak-anak seperti ini Anak-anak di rumah harus coba membuat Nanti ibu minta foto atau video dikirim di whatsapp group ya Silahkan mencoba di rumah Ini hasilnya Nah anak-anak itulah tiga pembahasan pada materi kali ini Dapat kita simpulkan Untuk materi yang pertama Yaitu Menghargai perekonomian orang lain Tentu Kita sebagai masyarakat Harus menghargai apapun Kegiatan ekonominya Karena Di antara kegiatannya Ada konsumsi, produksi Dan juga Satu laginya Distribusi Nah ada pun materi yang kedua ya Anak-anak Dapat kita simpulkan Bahwa sangat penting sekali Akan adanya gerakan pungut sampah ini Yang sudah diterapkan di kelurahan babakan pasar Dan tentunya kita Atau anak-anak di rumah Harus tetap menjaga kebersihan Agar Tidak terjadinya Pencemaran lingkungan Dan yang terakhir Yang ketiga ini Di antara kegiatan pemulung Kita juga dapat Memanfaatkan barang bekas Yang sudah tidak terpakai Menjadi nilai ekonomi Nah Kalau dijadikan seperti ini kan Maka nilai ekonominya akan Lebih tinggi Dibandingkan kita langsung menjual barang bekas tersebut Ya anak-anak Nah Silahkan anak-anak dirubah Mencoba membuat Dari barang bekas Bisa selain botol Atau dari botol juga Tidak apa-apa Silahkan anak-anak Praktekan ya di rumah Mencoba membuat kreatifitas Selalu Dikirimkan di Whatsapp grup Kelas kita ya Anak-anak Nah anak-anak mungkin Cukup sekian Dan terima kasih Semoga bermanfaat Ilmunya Buat kita semua Sebelum kita Mengakhiri pelajaran kali ini Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Cukup sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih